Mengawali informasi kita pemirsa dalam rangka mendukung percepatan program vaksinasi nasional Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Hari Setiono SHMH membuka secara resmi pekan vaksinasi Lansia dan Pralansia bagi masyarakat kota Tanjung Pinang dan sekitarnya pada Kamis 5 Agustus 2021. Vaksinasi akan berlangsung mulai dari tanggal 5 sampai dengan 8 Agustus 2021 di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Jalan Sungai Timun No. 1, Senggarang, Kota Tanjung Pinang. Hadir dalam acara pembukaan tersebut Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Pankogab Wilhan I, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kapolda Kepulauan Riau, dan Rem 033 Wira Pratama, dan Lantamal 4 Tanjung Pinang, dan Lanut RHF Tanjung Pinang, Wali Kota Tanjung Pinang, serta unsur Forkopimda Tanjung Pinang dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam sambutannya, Kajati Hari Setiono menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Gubernur Kepri Ansar Ahmad atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga pekan vaksinasi lansia dan pralansia bisa terselenggara di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Ia berharap semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk masyarakat. Selain itu, kegiatan vaksinasi ini sejalan dengan Perintah Harian Jaksa Agung RI, yakni dukung penuh kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad sangat mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang diadakan oleh keluarga besar Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tersebut. Saat ini sudah 67 persen masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang sudah divaksin, sehingga Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat ketiga setelah Provinsi Bali dan DKI Jakarta dalam pemberian vaksin. Selanjutnya, Kajati Kepulauan Riau dan Gubernur memberikan paket sembako secara simbolis kepada lansia dan pralansia yang sudah divaksin. Pemberian vaksin bagi lansia tersebut ditargetkan rampung sebanyak 3.000 vaksin pada saat penutupan kegiatan nanti. Pemberian vaksin bagi lansia tersebut ditargetkan rampung sebanyak 3.000 vaksin. Pemberian vaksin bagi lansia tersebut ditargetkan rampung sebanyak 3.000 vaksin. di mana kompaknya NKPD kita hadir semua, mendukung semua. Kita ingin masyarakat Kepulauan Riau itu sehat semua. Tadi disampaikan Provinsi kita, Provinsi terdepan dengan negara tetangga yang berhormat. Kepulauan Riau itu paling tingkat pelaksanaan vaksinasinya lebih baik, tetapi kita tidak boleh kalah. Kita juga bisa lebih baik juga sama bisa. ini bagi andalan kita adalah krisisah tantangan. Kita merasakan bagaimana ambil satu tahun ini. Kemudian capaian vaksin ini kita bisa tunjukkan kepada masyarakat dalam negeri maupun di negeri bahwa kita sudah mulai imunitasnya meningkat, siap untuk melaksanakan kegiatan baik itu dengan daerah regional, masyarakat, masyarakat, seksesif.